Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilujung ingin jeng para siswa kelas bitus daya Wilujung pepanggian malih Wonton ingin mata pelajaran bosoh jawi Wonton ingin pepanggian ingin tinter menikah Pak guru bademaringakan materi bab unggah ungguh bosoh Ya, unggah ungguh bosoh Onok ingin menguwingi pak guru Wais menai materi bab kedadian alam Setelah itu, pak guru menguwingi bab babakan vokal jejak langmiring Aksoro suara jejak langmiring Supaya wadah didasari ada yang unggah ungguh bosoh Wonton ingin ini, pak guru menguwingi materi bab ungguh bosoh Terima kasih telah menonton Ayo, para siswa, supaya pasirnya Tidak ada yang diberikan Oleh rahmat sehidaya Allah SWT Dan, yang menguwingi bab ungguh bosoh Menguwingi bab ungguh bosoh Dan, yang menguwingi bab ungguh bosoh Bersama sesara dengan Bismillahirrohmannirrohim Kompetensi dasar Menulis ringkasan teks narasi tentang peristiwa atau kejadian Materi pasinon Siji tegesi bosong ngoko Loro jenisnya bosong ngoko Teluh bedanya bosong ngoko lugu dan ngoko alus Bapak tembong wigati atau tembong penting yang bosong ngoko alus Nomor lima geladen Werdine bosong ngoko atau tegesi bosong ngoko Bosong ngoko yiku bosong yang dati dasar yang unggah unggah bosong jawa Dati dasar, paling dasar Dati pondasini yang unggah unggah bosong jawa Maksudnya Maksudnya Yang kata-katanya Pembentukan kata-katanya Terus atar atar ni ku awalan, panambang ni ku akhiran Guna ake tembong ngoko Ini bosong ngoko alus yiku Bosong ngoko Yang tembongnya kecampuran kromo andap dan kromo inggil Atar atar dan panambang ngoko Tentunya pak guru lancang kan Jadi Bosong ngoko alus yiku Bosong ngoko Tembongnya kecampuran kromo andap Tembung kromo andap ini digunakan tanggung diri pribadi Atau bocah cili Cili-cili penting Ini kromo anap ini digunakan tanggung orang yang lalu tua Atau tanggung orang Cipisan malangnya kecampuran kromo andap digunakan tanggung diri pribadi dan bocah cili Ini kromo inggil digunakan tanggung orang yang lalu tua Jadi Saya hanya menggunakan tembong kromo andap yang lalu tua Saya orang sopan Atau sebaliknya Kau tidak menggunakan tembong kromo inggil Berarti saya membuat sopan Atau salah Ya Orang mengerti Kromo Maksudnya Kita lihat Kita lihat Yang ini menggunaan Bahasa nyokong lugu dan nyokong halus Bisa menurut wujud Tak diperhatikan Ini kapel Wujud Tembung-tembungnya Di nyokong lugu Dan nyokong kabel Ini menyokong halus Tembungnya nyokong Kecampuran kromo inggil dan kromo Andap Ya kromo inggil Kromo yang lalu tua Kromo dan sehingga Kromo yang lalu tua jilai atur-atur atur-atur tak kodi pokok halus tetap tak kodi panambang utawa akhiran kumuh eh ake mokok halus tetep kumuh eh ake kodoh sepedanya nomor lorok di guna nih utawa kegunaannya fungsi di guna kemah marang bocah marang bocah wong tua marang bocah ini ngoko halus digunakan konco marang konco isih kodong aja nih awet umur biasanya konco karo konco singwis diwasa ya sausiannya pak guru ngoko halus estri marang kakungi kalau garwani utawa digunakan ini bocah cilik marang wong tua lingus akrab banget contohnya anak marang ibunya anak marang bapak eh utawa anak marang eh yang eh contohnya nih Bu eh terus madaklah jodoh dasar wapak tembong kue nek ngoko lugu tetep kue kue arep nyandimas tetep kue arep nyandimas ini ngoko halus jadi panjendengan contoh kue arep nyandimas panjendengan arep nyandimas tembong tangguh ngormati wong tua migu nek ngoko lugu migu nake tembong ngoko ini ngoko halus di salini kromo inggir contohnya aku mangan sate nah terus ngoko halus eh Bapak mangan sate ini salah Bapak dahar sate contohnya niku tembong maggepuan karo diri pribadi atau buka bocah enek ngoko lugu tetep gunaknya tembong ngoko ini ngoko halus disalini tembong kromo andap andap eh kromo andap contohnya aku nyilih buku pulau nyewon ampil buku nah contohnya niku tembong tangguh kewan ubitwitan lanbarang nek ngoko lugu migu nake tembong ngoko dini ngoko halus gunaknya tembong ngoko ngoko jadi orang kaki wani gunaknya tembong kromo inggir atau kromo andap nek kaki wani tetep gunaknya tembong ngoko ngoko eh contohnya sapi mangan suket orang kaki no sapi dahar suket niku mboten mboten pareng yek tembong kromo inggir ini juga tembong kromo inggir gandeng ngoko ngoko lugu orang kaki tembong kromo ngoko ales udah ada tembong kromo ngoko halus juga orang kaki tembong kromo yah tembong tembong kromo tembung penting yang kita diterapkan kita diterapkan kemampuan yang bisa kita lakukan kemampuan dan siswa ini adalah orang sopan orang mengerti kromo ini ini kita lakukan kromo inggil kromo anggap kromo tembung kromo tidak digagas yang digagas tembung kromo inggil dan kromo anggap tembung kromo ini harus digagas masalah ini gunanya bisa menghubung halus nomor 7 akon kromo inggilnya sudah di dawah kromo anggapnya sudah di aturi atau di aturi bapak akon berarti bapak dah berarti bapak dah bapak tidak di aturi kalau aku akon, aku tidak di aturi contohnya ini tembung aweh atau menei kromo inggilnya sudah di paring kromo anggapnya sudah di caos atau menei simbah menei duit dimana ini simbah menei orang kondol simbah menei aku menei roti aku menei roti aku menei roti orang kena aku menei salah gak aku menei yang menei roti yang menei roti mereka menei roti aku menei roti orang kenaGi menei roti simbah menei roti dia menei roti mereka menei roti orang kenaGi tembung ada yang penting di kondol tetapi ngomong ngendihko kromo inggilnya kromo anda matur ibu kepala sekolah ngendihko bener orang kena ibu kepala sekolah mah tur matur nggak gue pecah cili adikku matur ibu contohnya ini oke terus ada tembong melu melu ini kromo inggilnya buat nonton ini biasanya pun gunanya tembong kromo ini temut terus kromo anda pendere aku melu ibu aku nderek ibu terus silih atau nyilih kromo inggil inggil mundur ampel atau ampel kromo anda penyewon ampel Bapak nyilih sepeda Bapak mundur ampel orang kena Bapak nyewon ampel takon takon kromo inggilnya mundur perso kromo anda penyewon perso aku takon pak guru aku nyewon perso pak guru cuman ini ya teko tolong adek rawoh baru swan eh Pak Bupati swan ini pun salah nggak Pak Bupati rawoh tutuh kita tutuh niku dudui memberitahu ini bahasa Indonesia dan iku maringi perso kromo inggilnya kromo anda penyewon si uto ngaturi perso contohnya ibu kepala sekolah memberitahu nah ibu kepala sekolah maringi perso eh adikku nuduhi simbah nah adikku ngaturi perso simbah contohnya ini oke nah ini aku harus semua kedah tipun batas akan nih tembung wikati menikau menikau masalahnya baku tembung wikati sangang tembung ini berarti wikati tembung wikati tembung wikati bosong wikati halus kudu pener orang kena salah nggon eh supaya jengahkan enggak ini ingat terpakai bosong wikati halus tingguk koro utawa in pacelaton anggih wikari utah jagungan utawa dialog karu wong sing status selwe duur nangin wis rumah ketanget nah ini nike mongge pacelaton yang tarane ibu karo anak eh ibu contoh ibu-ibu ibu Arab belanja menyangpasar tono tunggu mah yo moh yang ibu tindak tono derek ngomgede lah kok udah ga bisa kosong menguat pelakiwa kotor jalo jalo ditukuk kapol nyewon dipunduk s-dawet nge jaluk ditukuk ks dawet di orakna dipon dieh neng jati di tetep di ake yake oke nyewon ditabuk s-dawet wos mongis dawet tak Ibu bisa kagumkan duit apa orang Ternyata kepingin apa meneh toh Ngintikane ibu arep mundutake mobilnya Sing gede apa sing cilai Sak kersane ibu Nah menikah nge para siswa Tulodong ngeterpake bosong ngoko alus Yang pacelaton antarane anak marang wong Tua sing wis akrab Menikah materi bab bosong ngoko alus Maka kan para siswa yang kaget pak guru aturake Ada yang pertemuan daring waktu ini Moga-moga apa yang pak guru panahake Ini manfaat kaget para siswa kelas pitus daya Ususipun anggenipun terampil Ngunaake bosong ngoko alus Moga pasti nanti pun tutupkan di wasan hamdala sesarangan Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih